assalamualaikum masih dengan asus jenpongo yang kemarin saya hadriset dan untuk kali ini saya akan melakukan root pada asus jenpongo ini kenapa harus root karena ini ada satu masalah yang cara memperbaikinya harus mendapatkan akses root untuk melakukan root asus jenpongo disini saya sudah mendownload dua buah file bisa kalian download di google ya namanya kingroot ini aplikasi untuk root dan satu lagi root checker untuk mengecek apakah rootnya berhasil atau tidak sekarang kita pasang dulu aplikasi root checker diklik nama apk nya jika muncul pemasangan dicekal pilih setelan kemudian aktifkan sumber tidak dikenal jika sudah pilih kembali pilih lagi root checker kemudian pilih pasang tunggu prosesnya jika sudah langsung pilih selesai jangan dibuka ya langsung pilih selesai kemudian kemudian kita lanjutkan dengan memasang kingroot apk kemudian kita lanjutkan dengan memasang kingroot apk pilih pasang pilih pasang tunggu prosesnya jika sudah selesai langsung pilih buka untuk melakukan root ini menggunakan kingroot pastikan sudah terkoneksi internet ya datanya diaktifkan dulu kemudian klik coba ini tunggu prosesnya ini masih memeriksa ya dan disini terlihat ini belum root untuk merutnya kita langsung klik tombol mulai tunggu prosesnya proses ini lumayan lama biasanya jadi sambil nunggu silahkan subscribe dulu baik di share juga boleh tunggu sampai 100% ya ini baru 25% ini baru 25% udah dalau ya yang beri... dan ada apa yang terlalu tidak Ini harus benar-benar sabar ya Ini sengaja gak saya potong Biar kalian semua tahu prosesnya Dari awal sampai selesai Cangke Yang disini kita lihat sudah berhasil Nanti kita cek lagi pakai aplikasi rootchecker untuk memastikannya Kita coba lihat lagi Dan disini juga menunjukkan kalau root sudah berhasil ya Sekarang kita cek melalui aplikasi rootchecker Untuk memastikan kalau Asus Genpongo ini sudah benar-benar root Buka aplikasi rootchecker Klik setuju Selanjutnya pilih atau klik verifikasi root dan tunggu prosesnya Muncul perizinan seperti ini Klik izinkan Dan kita lihat ini sudah berhasil Dan 100% HP ini sudah berhasil root Cukup sekian Terima kasih sudah menyaksikan video ini Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe Like dan share ya Terima kasih setuju